Intro Rumah Sakit Otap Muhammad Hatta, RSOMH, Bukit Tinggi, Sumatera Barat memastikan sudah hampir 90% tenaga kesehatannya telah menjalani vaksinasi tahap ketiga jenis Moderna. Beberapa orang nakes yang belum menjalani vaksinasi tahap ketiga masih menunggu penambahan vaksin dan beberapa nakes sebelumnya terpapar COVID. Vaksin tahap ketiga yang diberikan kepada nakes ini bertujuan agar tenaga kesehatan lebih aman dan optimal dalam bekerja melayani masyarakat. Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi hingga saat ini masih tetap membuka pelayanan vaksin kepada masyarakat di halaman rumah sakit dengan persyaratan membawa dokumen seperti KTP. 90% untuk nakes ya, karena masih ada 10% lagi yang terkendala beberapa hal termasuk kemarin kena, kena COVID lagi, walaupun sudah kena. Ini yang ketiga ini vaksin apa nih Pak? Moderna. Aslan menambahkan realisasi vaksin COVID-19, baik di Cinovac maupun Moderna, cukup tinggi di kota wisata Bukit Tinggi. Demikah laporan Kanadi Warman, TVRI Sumatera Barat dari kota Bukit Tinggi. Terima kasih telah menonton!